salah enggak masalah beda agama hari Minggu saya disiapin Anda kalau beda agama enggak boleh anda masuk ke Islam Islam kebolemas acara muhammad jangan sembarangan ngomong kami disini menghargai lu beliau bagus di sini orang-orang ini ini ada orang-orang bertanya Eton ini agamanya masih masih ini remang-remang ya waktu kalau memang Anda ingin berdiskusi tentang masalah hal pernikahan ayo lebih lengkap mana aturan-aturan nikah yang ada di ajaran Islam dengan yang ada di kristal tata caranya syarat sahnya sol-syarat sahnya nikah nggak paham lah saya enggak ke Econ ini manasih Oh iya nggak apa-apa izin-izin Pak Armi yang ada kata-kata mbak Pusdi pernah belajar apa aja di baca al-pateha gitu pernah baca ada baca al-pateha terus niatnya hafal saya waktu itu hafal karena pakai buku kan haa dari niat sekarang untuk wudhu waktu itu hafal semua saya untuk wudhu terus untuk niatnya sholat saya waktu itu apa sekarang udah lupa lah saya udah enam udah masuk tujuh bulan saya ditinggal istri saya jadi saya enggak enggak ini lagi enggak fokus lagi ke situ 7 bulan masa lupa al-pateha puluhan tahun-puluhan 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 ayat yang dibaca bentar ya gini kesimpulan selama 23 tahun kami masing-masing selama 23 tahun kami masing-masing tapi anak ikut ibunya karena lebih dekatkan dengan ibunya saya hargain itu wang iya bagus di kalau misalnya abang kejumpulan udah belajar apa kejumpulan dikalkan agama Islam pasti apa masih apalah pakai coba deh hehehe hehehe sakit lubang kita sebagai seorang laki-laki ditinggal seorang perempuan saya nggak nanya istrinya bang ya intersursinya jadah banget jadi manusiawi manusiawi loh ini bukan masalah agama sekarang Hai iya janya karena abang ngakunya pernah di islam pernah ngaku punya istri islam karena apa pasti belajar Islam kejumpulan abang lupa setelah baca al-pateha enggak ingat-ingat lagi Bang karena kemarin otak saya udah terpukul kena tinggal 23 tahun cuma satu surah di ayat Al-Quran tidak kau hafal nggak apalah selama 23 tahun saya masing-masing enggak enggak ini saya nggak ikut nggak ikut selama 23 tahun dulu waktu-waktu menikah kan ketika wah katanya abang tadi enggak 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 kami baru mau peresmiannya itu kan kecuali surat ini boleh izin 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 berlengkap Bang Oji waduh Oke berarti kan abang usti ini ada maksud tertentu benda dari Kristen ke Islam itu kan ada punya maksud bukan karena Tuhan tapi punya maksud betul ya karena namanya manusia punya cinta disitu iya berarti kan cuma ada maksud tertentu lima seti doang Bang ya iya lima sehat-sehat jengkel doang kan berarti kan dari perut Aduh karena selamanya karena ditinggal istri makanya meninggalkan agama yang ngapas itu juga Bang Wan bukan kedengeran tersebut jadi suaranya gitu ya bagus deh jadi kesimpulannya meninggalkan istri 123 ditinggalkan istri halo 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 ya kalau kedengeran enggak sih ada kecil tes 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 masa kecil sih kecil kecil ya kecil ya kecil nggak halo halo kecil nggak nggak simpulannya gitu aja kesimpulannya nggak ini bagusnya noise keceng noise bagusnya Coba di mute bagus di ah bagusnya di mute dulu kalau mau ngomong nah kan beneran nggak ya 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 makanya gini bukan kesitunya Bang Wan bukan bukan ditinggal selama tujuh bulan itu kadang-kadang larunya memang dari awal Bang Usdi ini punya maksud terselubung masuk muslim itu hanya punya maksudnya punya istri Islam Iya bukan punya bukan punya istri Islam bukan ya tapi nggak gara lima loba apa lima apa satu jengkal doang gitu perut sampai ke bawah perut itu maksud dia untuk masuk Islam atau dari krisen ke Islam itu hanya punya maksud tertentu di lain itu tidak ada lagi tentang mau belajar atau apapun cuma hanya lima apa sejengkal doang gitu ya kalau nggak serius ah gini saya saya membetulkan apa Bang Usdi katakan jadi tidak ada keniatan ingin belajar di Islam hanya hanya mencintai orang Islam pada saat itu lalu dinikahi karena saling mencintai lalu menikah lalu menikah dengan mungkin ya dari adat mereka kemudian karena istrinya dari Islam ya istrinya menuntut untuk menjadi Islam tapi setelah menjadi Islam hanya Islam saja bahkan KTP nya saja yang Islam nanti kalau yang melayang-layang di surga ya KTP nya saja orangnya disiksa di neraka akan gitu karena di Islam sendiri pun ketika tidak melakukan perintah dan meninggalkan larangannya maka itu juga konsepensi daripada orang Muslim apalagi ini orang Kristen yang sama sekali tidak belajar malah nggak mau belajar di Islam hanya sebatas eh sarana untuk menikah ya enggak enggak ketemu artinya Anda ya bolehlah silakan mau mengambil tindakan yang mana itu hak Anda tapi kalau mau melanjutkan belajar di Islam ya ya banyak eh apa sarana tempat belajar kalau mau Kristen karena ditinggal balas dendam ya istilahnya balas dendam karena ditinggal istri saya mau balik lagi Kristen ah itu kan dendam itu namanya silahkan juga itu enggak apa-apa silahkan sekarang ini Pak Busti ini poinnya apa gitu mau kata curhat doang atau gimana atau mau gimana atau mencari saya bisa atau curhat doang ya saya begini setelah saya kembali lagi lagi itu kemarin kan waktu saya masuk itu kan enggak enggak di respon gak dia papa terus saya ya gimana ya masuk apa ya ya poinnya aja bagus di poinnya aja bagus di naik ke atas itu mau curhat atau mencari solusi atau gimana gitu ya apakah saya ini kalau kembali lagi apa saya ini berdosa kah kembali ke mana Pak Busti kembali ke kembali ke agama saya lah ya Pak Busti kan awalnya Kristen balik lagi ke Kristen gitu ya oke tadi poinnya Pak Busti mencari solusi ala kalah alapan ala kalah baik itu seperti apa gitu karena kan begini Bang kalau masih ada istri kan masih ada penyemangat kita dirumahkan untuk kita mempelajari ini ini saran dari saya ya ya kalau Pak Busti aja masuk Islam itu hanya karena perempuan mending nggak usah Pak Oh ya kalau itu balik lagi Kristen aja nggak apa-apa gitu kalau hanya untuk nyari perempuan gitu bukan karena disini saya menyelamatkan ini setelah 23 tahun kita berkeluarga udah punya anak dua iya paham-paham tapi poinnya kan Pak Busti misalkan nggak ada istri nggak ada penyemangatan berarti kan untuk poinnya itu hanya perempuan selesai nggak kalau nggak ada perempuan jadi nggak gairah gitu bahasanya kan seperti itu karena di dalam Islam nggak seperti itu Pak mau ada perempuan atau enggak ya kita tetap kalah karena lilai tala gitu bukan hanya karena oh ada perempuan aku jadi malam nggak gitu konsepnya Pak enggak karena saya kenal Islam karena saya kenal istri saya awalnya iya makanya itu Pak Busti dihilangkan karena kenal istri jadi gini anda anda kenal istri lalu kenal Islam ketika istri anda meninggalkan anda anda juga meninggalkan Islam ya itu kan hak anda tapi konsepensinya yaitu di dalam Islam saja berdosa apalagi anda yang bukan Islam nah itu di luar Islam adalah iya sih nggak ada Islam ada paksaan kalau mau kemana itu urusan Abang siapa ya 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 karena nih namanya kepercayaan keyakinan kita itu keyakinan itu kan kemarin kan bagus-bagus aja nggak ada masalah bagaimana ada konflik bagaimana ya paham Pak mau ikut kalau nggak berarti nanti lagi nanti lagi Pak nanti lagi mau sekarang mau apa kayak gitu mau balik ke Kristen lagi atau kalau mau ke Islam kita kita akan belajar gitu dari awal tapi langsung lagi ke Kristen eh silakan tidak paksaan gitu Pak Mesti ya pernah di bilang sama orang tuanya sama bapaknya kalau kamu mau kembali sama anak saya kamu harus cari guru dan kamu datang lagi ke sini baru pinta anak saya betul ayo betul nah itu solusi kalau anda mau menyelamatkan keluarga anda ya anda menyebabkan menyelamatkan keluarga anda dengan jalan orang tua anda yang menyuruh seperti itu iya lakukan itu yang terbaik sekarang karena apa karena ketika nanti dipertanyakan keislaman anda sudah pasti anda bisa menjawab sekarang mungkin seperti itu juga Bang silahkan sekarang begini Bang kalau seperti saya ini hubungan aja saya nggak bisa lagi sama istri saya jadi gimana abang ya kan kepastiannya saya berpikir kalau udah begitu abang berpikir iya makanya ngomong gimana abang mohon rima abang nggak pernah dengerin ayo siap bang siap nah gimana sih ya kan kalau ada istri abang udah ngomong gitu abang harusnya berpikir Oh jadi gini maunya istri aku harusnya belajar Islam dulu kalau udah pintar baru nanti ketemu istri lagi gitu maunya istri makanya orang tuanya bilang kalau abang udah belajar cari guru yang benar kalau udah bisa baru nanti kembali gitu kan lanjut silahkan halo halo iya bang besar Pak ini benar iya iya Bang cuma begini cuma begini Bang sekarang istri kan udah enggak di ini lagi di Indonesia lagi dia udah di Malaysia sana Oh bak kalau lagi kerja ya nggak usah diomongin jadi gini Bang seorang istri itu punya suami suami itu dianggap imam nah ketika dia ingin selamat ya imam itu yang membawanya baik ya ajarannya maupun anda sendiri yang melakukannya nah istri pengen diselamatkan dari sisa api neraka malah suaminya tidak tahu bagaimana jalan ke surga ini mungkin mungkin jadi jadi pemikiran istri juga ya mungkin si istri ini kepengen cari suami yang bisa menyelamatkan nanti di akhirat bisa membawa ke surga karena seorang imam ya seorang suami itu adalah imam dalam rumah tangga yang akan mengajak dan menuntunnya ke dalam surga sementara anda sendiri enggak tahu jalannya nah anda diajari bagaimana istri mengajari mungkin ya tidak hatis juga tapi bagus juga tapi kalau anda ditunjuk dikasih tahu carilah guru ya carilah guru yang baik yang bisa menuntun yang bisa mengajari anda sampai anda pinter lalu datang kembali ke saya bawalah anak saya itu bagus itu orang tua kalau abang nanti masuk ke Kristen lagi nanti dimarahin nama Yesus Yesus saja mengajari dia tidak menyembah dia menyembah Allah inilah hidupnya kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan dikitabnya abang ada itu loh nanti diketawai namanya Yesus bang saya cuma ngomong doang nih ya silahkan gitu loh kalau mau belajar lanjutkan belajar kalau mau balik ke Kristen rasanya enak disana mungkin bebas ya tidak ada aturan ya silahkan karena di dalam Islam itu dari tidur sampai bangun tidur lagi sampai tidur lagi tuh aturan demi aturan tidak mungkin terputus contoh dalam sholat dalam tidur saja baca doa ya di dalam tidur baca doa bangun tidur baca berdoa ya kemudian sholat berdoa lagi nanti bekerja berdoa lagi ya seterusnya itu diatur untuk menjadi yang lebih baik tapi kalau diandakan bebas enggak papa ya sikat sana sikat sini yang penting rasanya lezat enggak masalah itu hak anda tapi ya nanti karena apa surganya Kristen itu ya adunya janatul kafirun ya kan gitu ya kalau enggak salah surganya orang Kristen itu nggak ada gidadari udah oke loh jadi panjang lah ya udah makanya kan ya saya belajar aja itu nanti aku melajar aja kalau enggak mau jamur balik lagi gecner pangkat iya-iya Ya ya bagus banget oke sekarang apa ed Im sensi tanya Paddy Kenapa Bow eding ataupun ALLhimbには MILNAT apa ituOOD ada masalah poddy ini gani sama apa dini Masya Allah kasihan sekali saya ya pak sebenarnya pak pusti ini masuk islam ini sudah ada benih iman lah benih iman sudah ada tinggal dia merawat menyirami, memupuk agar tumbuh buah-buah yang bagus tapi disia-sia ini benih imannya pak pusti sayangnya itu disitu jadi kalau saran saya kalau sekarang masih abu-abu mau kristen mau islam, mau kristen, mau islam kalau saran saya bandingkan antara ajaran kristen seperti apa kemudian terlepas dari dogma-dogma karena kalau dari dogma-dogma ini gak bisa dinalar lepaskan itu kemudian pelajaran secara akal dan naruhi hati yang bersih mana ajaran yang benar ikuti komal-komal perdebatan disini kan sudah banyak di tiktok kemudian pilih agama yang benar kemudian kalau sudah milih agama yang benar pelajari itu agama jangan sampai kita di akhirat nanti gak nentu gitu ini agamanya apa ini nanti gimana gitu ya kan kalau kalau sayang saya sih ya kan islam itu agama yang diri Allah ini kalau saran saya namanya aja saya orang muslim gitu ya kan ajarannya sempurna mengajarkan tadi udah disampaikan siapa itu yang tadi itu dari bangun tidur sampai tidur kembali ada aturannya artinya islam itu mengatur sendi-sendi kehidupan manusia secara lengkap itu kalau saran saya pelajari yang bagus bagus kemudian amalkan nanti kalau memang mau kembali kepada istri istrinya kembali lagi insya Allah istrinya itu mau kalau memang belum punya jodoh lagi insya Allah ya betul Pak Edi itu saja sih saran saya ya betul Pak Edi makasih Pak Edi ya sih Pak mungkin kalau memang seperti itu saya akan belajar lebih ini lagi kalau memang ketemu lagi tapi anak-anak saya ikut saya semua loh di ini di Indonesia ya Pak Kusdi Pak Pak Kusdi istri Anda didoakan ya beliau sedang bekerja mencari nafkah mungkin untuk kehidupan lebih baik untuk anaknya ya terutama untuk anaknya ya kan ya memperjuangkan untuk anaknya Anda mendoakan ya supaya beliau dapat duit banyak dapat apa namanya nafkah untuk masa depan anak nah ketika nanti Anda masuk Kristen misalnya pulang istri cantik kemulai kemudian Anda sudah tidak Islam lagi mungkin malah langsung ditendang ancang-ancangnya langsung tendang jarak jauh tapi kalau Anda Islam Anda sudah sholat istri rasanya ternyuh ya melihat Anda sudah muslim ya sholat ya ngaji ajak anaknya ke masjid istri ternyuh bahkan menangis bisa saja bersujud bersimpu di kakimu ini bahasa-bahasa ajakan tapi rasanya ya enak kalau didengar anu Pak jadi kalau nanti sampai terjadi betul-betul istri pulang akan tertalik kembali tapi kalau Anda pulang gereja wah pakai sepatu bola ancang-ancang sih kader itu tendang maksudnya tapi masih belum cerai kan apa gimana Pak belum belum ya oh berarti bisa terbaik tapi ini bangkosdi 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 ini harus introspeksi diri 23 tahun berumah tangga dengan istri dan saya menjadi seorang mu'alaf itu sudah benar-benar mempraktikkan apa yang dia ajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi Allah Muhammad yang dibungkus dalam ajaran Islam seperti itu itu harus introspeksi karena di dalam Al-Quran itu sudah nyata dijelaskan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan laki-laki itu adalah kepada rumah tangga bagi istrinya suami adalah rumah tangga kepada rumah tangga bagi istri-istrinya kan seperti itu apakah yang dipraktikkan oleh Bang Khusdi selama ini sudah memenuhi kriteria ajaran Islam seperti itu itu pertanyaan yang pertama kemudian yang kedua dalam hal mu'amalat sebagai kepada rumah tangga atau sebagai pimpinan keluarga dalam suatu rumah tangga itu di Islam itu juga diajarkan bahwa ku'amfusakum wa'ahlikum naroh jagalah diri kamu wa'ahlikum dan keluarga kamu naroh dari api neraka apakah yang dilakukan selama ini oleh Bang Khusdi sudah dipraktikkan seperti yang diajarkan oleh Al-Quran itu mestinya yang perlu dipertanyakan jangan kemudian menyalah-nyalahkan istri karena karena ada perbedaan ketika masih awal-awal masih damai tentera misalnya kemudian ada apa kemudian di suatu kesempatan istri kok berubah seakan-akan mau meninggalkan saya nah istri berhenti jangan menyalahkan istri karena istri itu seperti yang dikatakan oleh Bang Ansor tadi ketika suami betul-betul mempraktikkan sebagai kepala rumah tangga yang baik yang bertanggung jawab menafkahi setiap harinya baik lahir maupun batin insyaallah mal yakin saya yakin bahwa istri istri anda itu nanti akan sujud di kaki anda karena surga itu terletak pada suami tetapi kalau belum berumah tangga surga berada di bawah telapak kaki ibu kurangkali itu saja dari saya sementara Bang Kusti mudah-mudahan Bang Kusti ini silahkan di dalam islam itu zikir muhasabah ya Bang Arief namanya hitung 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 kesalahan dirinya sendiri di dalam setiap hari itu makanya orang muslim itu pasti kalau sholat itu pikir selama ini apa yang jadi kesalahan saya pada saat itu minta maaf lah kepada Allah kan gitu ini muslim berarti dia kalau mau belajar islam lagi pulang lagi dong sahadat lagi ya ya iya keluar dari iya masalahnya itu masalahnya kalimat itu bisa mengkafirkan dirinya sendiri itu loh hati-hati hati-hati kalau bicara jangan makanya umat muslim kalau berdebat kadang-kadang pokoknya cari ajayat ini kalau enggak pokoknya kalau memang ada saya murtad itu sebenarnya juga enggak boleh juga sih tapi memang kadang enggak ada ada ketemunya enggak ada ayatnya sih ya jadi ya kemenangan juga tapi paling tidak jangan sampai gitu saya mengajak untuk Pak Kusdi ini ya untuk mengajak kepada Pak Kusdi ini ya untuk memperbaiki diri karena Anda ini termasuk yang harus menjaga dari sisa api naraka yang sudah dibacakan Anda yang bertanggung jawab menjaga dari sisa api naraka keluarga anak-anaknya istrinya itu Anda yang menjaga artinya Anda yang bertanggung jawab makanya didikan anak itu loh didikan anak itu mulai dari kecil itu fondasinya iman fondasinya iman bertakwa kepada Allah kemudian lanjut sholat kemudian sekolah sampai jenjang sampai kuliah terserah kalau mampu ya tapi paling paling penting itu ya itu didikan ya kemudian sudah besar ya nikahkan ya itu memang kewajiban orang tua kalau tidak kalau tidak punya rumah kita mampu dibikinin rumah kalau tidak mampu biasanya bikin rumah sendiri karena kerja tapi paling tidak itu kewajiban orang tua itu harus terus ya siksa api neraka itu paling penting yaitu ajaran didikan Pak itu Pak silahkan Pak dilanjut silahkan itu kesimpulannya gini Bang Kusdi jadi kalau menurut aku Bang Kusdi ikuti sarannya dari istri dan ayahnya istri kalau Bang Kusdi benar-benar ingin belajar Islam yaudah mau go cari kuliah yang benar diulangi lagi sadatnya dibenerin lagi gitu apa namanya dipelajaran lagi lebih dalam nanti setelah Abang udah ini kan nanti pulang istri benar kata Ustaz Arif tadi nanti istri itu malah tinduk sendiri jadi gak perlu harus tinduk tidak nanti istri itu malah tinduk sendiri gitu apa gak usah khawatir itu pasti tapi dia begini dia bilang ke saya dia gak akan kembali lagi ke saya lagi ke rumah gitu tapi mungkin gini Abangku Abangku ya beliau ini mungkin melihat dari tingkah laku seorang suami tidak berkenan ya baik mungkin dari segit segi apapun gak ada cocok tapi karena sudah punya anak tidak mungkin ya walaupun suami itu bisa terpecah atau terputus tapi anak sampai ke lubang semut tetap anak gak mungkin dia akan melupakan begitu saja maka ketika istri anda sedang bekerja doa anda di rumah ini setiap kalau memang orang muslim ya kalau orang muslim itu sholat mendoakan istrinya minta agar misalnya cepatlah pulang kami merindukan dalam bahasa indonesianya misalnya terus kemudian dia pulang apakah dia punya pikiran tidak berubah jangan hanya satu kalimat saja mengatakan saya tidak akan kembali kepadamu lagi terus dia itu nanti tidak menyesal bisa saja nanti dia menyesal lalu kemudian dia mencari anda lagi karena anak-anaknya karena kasihan sama anaknya kemudian ditemui terus misalnya anda sudah berubah sudah bisa dilihat benar-benar istri itu keinginan istri sholat dan lain sebagainya sudah terlihat disitu terus istri ingin kembali lagi itu apa salahnya nanti itu loh memang sekarang iya dalam keadaan emosi orang main pukul tapi setelah pukul apakah dia dia merasa bangga menang enggak setelah tangkap polisi kan rasanya nyesel ya rasanya gimana gitu biasanya kan gitu ini yang namanya kecewa penyesalan itu datangnya belakangan pak tapi tidak mungkin kalau anda dia mungkin karena kontrak ya tidak bulangnya tidak mungkin tiap hari karena kontrak bulangnya ya 2 tahun sekali 4 tahun sekali kan gitu sesuai kontrak tapi setelah pulang nanti apa langsung meninggalkan begitu saja ya belum tentu anda jangan dulu suudan karena namanya kecewa atau perasaan menyesal itu nanti pasti akan datang tinggal anda saja yang menyambutnya dengan sajadah atau dengan salib silahkan dilanjut sambil berguna oke iya sih iya betul ini pak cuman begini pak ini seorang perempuan sudah keluar dari rumah dan terus jauh lagi negara orang malah malah saya khawatir malah nih sekarang gini bang gini bang ambil kita kemungkinan misalkan istri anda gak balik lagi ya kan berarti udah murtad lagi balik lagi perempuan banyak bang gak semudah itulah bang hah apakah semudah mudah bang menarik perempuan itu mudah terusan tapi untuk melupakan karena kita udah 23 tahun masing-masing masalahnya itu masing-masing loh kami ini masing-masing dia ke islamnya saya ke kristen saya kan waktu 23 tahun saya baru loh kemarin tuh di ini dinikahkan lagi sama orang tuanya terus saya masuk islam dan saya belajar 2023 inilah ini baru berapa bulan dari bulan 2 sampai sekarang iya paham berarti misalkan itu berarti memang bener-bener gara perempuan abang masuk islamnya iya 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 betul 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 karena saya sama perempuan ini saya udah punya anak sudah punya keturunan dan anak saya udah ikut ibunya jadi apa salahnya kalau saya ikut juga kalau itu permintaan orang tuanya kan begitu jadi biar sama kita satu rumah bukan 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 betul terserang bukan karena keimanan bukan berarti memang hidayah itu belum datang tapi dia maksa ya maksa memaksa itu ibaratnya jadi Allah itu tetap membiarkan orang seperti itu makanya ya itulah ketika niat tidak ada kok dilakukan itu kan niatnya gak ada ketika apa masuk islam itu karena sesuatu kan tidak ada niat ibaratnya ibaratnya saya ulangi lagi sebenarnya jadi tadi kan apa udah saya sampaikan ini masalah keimanan imanan ini sebenarnya bisa dipupuk gitu ya kalau sudah mengakui Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan nya Nabi Muhammad s.w.t sebagai Nabi nya dan Rasul nya kemudian ini walaupun walaupun belum ada keyakinan tapi sudah ada sikit-sikit kepercayaan tinggal menambahkan lagi tambah lagi keimanan keimanan belajar belajar lagi belajar nanti akan datang itu iman itu iman itu akan datang dengan kita usaha tapi kalau kita gak usaha gimana mau datang iman usaha usaha usahanya memang gak dengan pengorbanan ya kan pengorbanan maaf pak maaf pak ini tapi dengan semangat juga bang kalau kita disemangati ya oke kita siap kan begitu disemangati siapa itu bang udah jelas kan berarti kan gak percaya sih udah bang mau ngapain lagi udah jelas poinnya kok mudah lagi ya tinggal semangat abang Gusti nih ya semangat mencari ini mudah apain lagi pak kita kasih saran udah terus mudah apain lagi kan dari beliau sendiri gak mau mau ngapain nih gini gini kita doakan istrinya kemudian doakan ya kirim fathihah bila rufi wajah sadi istrinya siapa namanya orang dia udah keluar dari islam ngomongnya enggak kembali lagi ke islam kemudian kembali lagi ke islam jangan putus jangan putus silaturahmi ke orang tuanya bawa anaknya ke sana silaturahmi walaupun nanti seandainya istri sudah diambil orang tetap silaturahmi kepada orang tua karena yang namanya anak itu kan gak putus sama nenek kateknya sama istrinya istilah ibunya gitu kan gak putus walaupun abang sendiri gak putus sama istrinya itu saran jadi jangan melibatkan apapun ketika anda dendam dengan satu orang misalnya ini anda kan melibatkan agama dendam sama istri saya ditinggal saya balik Kristen aja lagi itu kan berarti dendam dengan istri agama di bawah-bawah jadi gini menurut saran saya kalau apa yang tadi Pak Hengad dibilang misalnya silaturahmi terhadap mertuanya bawa anak-anaknya ketemu sekalipun istri diambil orang karena sudah memang gak jodoh jodoh itu kan memang Allah yang menentukan yaudah gak apa-apa tapi silaturahmi tetap terjaga itu menandakan anda ini sebenarnya sebenarnya anu orang suanya ya kan saya berharap sih karena anda pilihannya tak bingung ya saya mau balik ke Kristen aja ya terserah toh anda sendiri yang akan merasakan kan gitu di islam juga anda yang akan merasakan bagus di umur di dunia ini 63 tahun aja udah bagus dikasih hidup itu paling sebentar itu gak lama itu kalau nyampe bagus hitung-hitungan 70 tahun sudah bagus 80 tahun sudah banyak itulah 5 menit 10 menit ke depan umur kita masih bisa bernapas apa enggak orang-orang yang mati dalam kekafiran dia akan kekal di api neraka di neraka jadi bahan bakal kekal bukan itu makanya dibilang yang Yesus sendiri ajarin gitu hidup yang kekal itu apa ya itu di surga itu ajarin gitu Al-Quran mengajarkan barusan yang dibacakan itu jagalah keluargamu dan anak-anakmu dari dirimu sendiri dari siksa api neraka artinya itu gak menjaga gak berarti gak menjaga keluarga anak-anaknya dan istrinya masuk ke surga berarti maunya masuk neraka biar biar gak itu cuy ya mending kita udah ngasih saran kita udah kelar sekarang kalau abang mau jalan yang lurus ya ayo kita tuntun kalau enggak ya yaudah itu pilihan abang kita komal-komal hutan-hutan yang lainnya minta sarannya seperti apa itu salam saya sih Terima kasih Tidak sebentar banget lama halo 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 sebentar apa sekarang keputusannya abang mau lanjut apa-apa mau milih Kristen gitu aja lah kalau abang aja kita ini kita baca-baca 13 tahun cuma kakak-kakak udah nama aja kelebihan banget 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 ya kami pun hubungan gua udah nggak bisa ini udah diputus hubungan jadi los ya udah kita kan cuman ngasih solusi kalau sudah nggak bisa ya udah ngapain ya udah ya udah kan kita nggak ngerasain beliau cuman ya enggak ada salahnya bagus di naik ke sini minta saran tapi apa yang disaranin apa yang di ini malah justru mereka mengatakan kayaknya sudah nggak mungkin sudah sudah diputus sudah blok ya udah itu kan keputusan anda sendiri gitu kan udah ada curhat karena udah udah nggak bisa hubungan lagi hubungan pun nggak bisa lagi jangankan lewat sarannya gini Bang anda kan sudah menyerah nih ceritanya berapa masalah panjang-panjang berjumat ya kita berkeluarga namai sampai tua enggak ada apa-apa enggak berpanjang lagi Bang Wan udah jelas lu ngapain lagi udah disarankin bagus tuh ya kalau disarankin yang bagus-bagus enggak ada kristen Bapak-bapak disini banget sih nggak ada kristen juga soalnya orang kristen tuh nggak ada tuan hidup gimana tuh ada tulis coba Oh di Islam ada iklim itu nggak ada kitabnya orang kristen nggak ada gimana cari coba nanti kalau ada kasih tahu saya bagus di DM saya ya kan nggak lengkap juga hukum nggak ada hukum waris nggak ada hukum nikah nggak ada masa indah nggak ada masa indah nggak ada oke kalau saya terserah Bang oke saya turun banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau apa kau lurusin abang tinggal di DM saya kejelas mau ngapain lagi masuk Islam negara kelamin doang udah mau ngapain poinnya gitu aduh hanya urusan aja Bang Oji ya ikan udih tadi jelas poinnya apa penting kita dapat poinnya memang kan masuk-masuknya cuma negara kelamin udah mau ngapain lagi 23 tahun masuk Islam nggak bisa nggak bisa baca patah saja waktu kita udah jelasin tadi poinnya dengerin poinnya gimana cara mau mendidik istri mau mendidik keluarga gimana caranya ketika pemahaman Islamnya juga nggak ada wajib makanya nggak bisa jadi tadi tadi karena awal ini mau ngapain Mari poinnya apa-apa orangnya juga Rapaan Rok lamin doangnya udah jelas udah udah selalu oke karena udah ngasih Ruhu guna sudah panggilan kau sudah istrimu itu dengan baik seperti itu berapa buruan itu jadi selama ini ini dia tidak pernah mempraktekkan karena emang tidak paham tentang ajaran Islam bukan enggak paham Bang tapi enggak mau paham beda beda Bang enggak mau paham sama enggak paham beda itu salah Bang tadi tuh yang aku tangkap itu dia itu masuk Islam tuh karena dia itu sebelumnya udah melakukan hubungan sehingga dia itu punya anak gitu sehingga dia itu mau nggak mau dituntut-tuntut mengawini si perempuan itu udah nggak usah nggak usah nggak usah terus gini Bang aku mau tanya kemarin itu sempat aku masuk di komal seramkan membahas tentang mu'alaf kayak gitu ada mu'alaf yang menjelaskan tentang dia itu udah mu'alaf tapi dia itu dulunya suka makan babi dan ketika dia jadi mu'alaf dia itu masih makan babi dan ada penjelasan dari orang Islam itu ngomong seperti ini apa namanya enggak masalah gitu loh enggak masalah kamu mu'alaf makan babi dulu tapi tapi disini itu dikata dia menjelaskan bahwa babi itu haram gitu loh tapi karena kamu masih mu'alaf dan masih belajar itu enggak masalah gitu kok kayak dalam ada kayak gitu gitu Iya enggak ada mbak kalau di dalam jaman Rasulullah itu itu pasal ahmarket jadak dah hurrimat alaikumul mau ma'itata wadamau la'amilin jiru wa ma'u willyelil ya'irillahi bibik itu kan diharamkan atas kamu yang pertama ma'itata bangkai wadamau wadamau apa darah kemudian ulhamilin jiru dan mahal ma'alimu'abu'a kan babi juga di sana di di-diti apa juga diharamkan dan binatang-binatang yang disembelih selain menyebut nama Allah itu juga diharamkan gitu jelas kalau di dalam ru'am babi itu haram cemer nah gini makanya iya kayak gue ditambahin Wow ijen-ijen-ijen Pasti kumpal aku